Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sabda Pranawan Jati Saya Sekretaris Jirat Asosiasi Segat Pujian Indonesia Pertama-tama saya ingin menegaskan lagi Posisinya aspek terkait dengan perjuangan kawan-kawan dari pekerjaan jalan tol Tadi sudah disampaikan bahwa anggota aspek adalah juga 4 perusahaan dari pengelola jalan tol Jadi ada 2 hal yang menjadi konsen kita Pertama adalah dampaknya terhadap pekerja Dimana ada potensi 20 ribu pekerja di pihak kemasan Ini ironis ketika pemerintah katanya ingin menghilangkan pengamburan Kemudian mengklaim bahwa angka pengamburan menurun Kemudian 80 ribu katanya meningkat Presiden bahwa ini kayaknya emang triknya aja sama aja dalam perusahaan ya Itu GTO ditaruhnya di tengah Sementara yang tunai ada 2 di kanan kalau nggak salah kemudian 2 di kiri Tidak ada pemberitahuan dari jauh-jauh kilometer sebelumnya Sehingga pengembudi nggak tahu kan Kemana dia harus lari Toto begitu dia di tengah ini di GTO Itu yang sebetulnya menyebabkan kemacetan Itu yang menyebabkan kemacetan Coba teman-teman Karena begitu mendekati kita Oh saya salah jalur nih Mulai pada berantakan ke mobil Disinulah Kemacetannya bisa sampai berkilometer Jadi bohong besar ketika dicatakan bahwa GTO itu akan mempercepat transaksi Pada saat itu saya langsung ambil jalur karena saya nggak punya itu Saya ambil jalur, motong jalur orang juga akhirnya Kemudian masuk ke jalur tunai Pas di sebelah saya dalam GTO Saya sengaja berhenti dulu, barengin Mobil yang di sebelah GTO itu dengan saya Ternyata duluan saya tuh Keluar transaksinya Transaksi orang Jadi sebetulnya ini adalah satu opini yang dibawa oleh pemerintah Dalam hari ini ke Kementerian Perhubungan Kemudian PU dan juga BUMN Bahwa otomatisasi adalah untuk percepat efisiasi dari transaksi tolilmu Teman-teman bisa buktikan sendiri apa yang saya sampaikan Lihat sendiri deh Kemudian terkait dengan perlindungan konsumen Konsumen itu berhak mendapatkan pelayanan yang jujur dan tanpa diskriminasi Itu ada undang-undang perlindungan konsumen Jujur itu apa? Tapi sudah disampaikan Ketika teman-teman beli Ini tol yang di ecer di menjelang pintu tol Memaklumat sekali kalau menurut saya itu Dijual di ecer di menjelang masuk pintu tol Depan gerbang Bahkan jauh-jauh sebelum gerbang masuk kan Karena tahu nih di macet akhirnya ditawarin Nah Itu ada 20 ribu yang kemudian hilang duitnya Beri 50 ribu Kita cuma bisa pakai 30 ribu Kita sudah dirampas uangnya konsumen Masyarakat sudah dirampas uangnya Ketika kartu itu belum kita pakai Bapak beli 50 ribu Sudah langsung dirampas duitnya Kita belum pakai Itu dari sisi kejujuran Kemudian dari sisi diskriminatif Konsumen tidak boleh dibedakan Mana dia mau pakai uang gunai Mana mau pakai e-tol Harusnya bebas Teman-teman pasti pernah ke supermarket Mulai dari yang kecil sampai yang gede Itu dilokit kasir valuitanya Pakai debit, kredit, atau cash Kan gitu Artinya apa? Konsumen punya hak Untuk menggunakan rupiah Seperti uang yang sah Alat pembayaran yang sah di negara ini adalah rupiah Bukan kartu-kartuan Nah sehingga dari sisi itu Aspek Indonesia yang concern Dan kita akan bangun komunikasi dengan para stakeholder Khususnya juga yayasan bahwa konsumen dan masyarakat Untuk kita sama-sama Melakukan press action kepada pemerintah Jadi hari ini Jelas ya Message yang ingin-ingin kita sampaikan kepada pemerintah Dalam hari ini Presiden Jokowi Selalu pembinaan tertinggi Kemudian kementerian BUMN Kemudian perhubungan Dan juga kementerian pekerjaan umum Kita menunggu respon dari pemerintah Ketika terbaik pemerintah Kita diundang Kemudian kita dialog Kita bukan anti dialog Tadi yang disampaikan Teman-teman pekerjaan juga siap tutup tol Tapi juga siap dialog Sepanjang memang pemerintah membuka ruang dialog Kalau pemerintah menutup pintu itu Maka ijaman salahnya juga Ketika pemerintah pekerjaan jalan tol itu Melakukan aksi-aksi ya Sifatnya Menutup tol Banyak teknis lah ya Apakah kita mau gratisin Banyak cara Kalau memang gak boleh tutup tol Ya kita gratisin aja Gitu kan Jadi Kita mengajak kawan-kawan wartawan Mari kita sama-sama Ini bukan soal Ini bukan soal semata-mata Adanya potensi pemerintah besar Itu satu hal yang sama prinsip Tapi ada hal yang lain adalah Perlindungan konsumen kepada masyarakat Masyarakat disadarkan Bahwa ini ada kecurangan Ini ada diskriminasi Ini ada potensi perampasan di nasabah Dan dari Bank-bank Yang sudah berdasarkan dengan jasa marga Itu berdua berapa Biri ya Biri ya Biri 46 Kali berapa triliun Dalam suatu tahun kendaraan yang keluar masuk jualan tol Kali 20 ribu Uang yang dirampas Nah ini yang Yang dikonsertitas Tiga Mohon sekali lagi Dukungan dari kawan-kawan media Untuk bisa Mensosialisasikan Hasil ini pada Di medianya masing-masing Dan kita berharap Sekali lagi kami menunggu Pemerintah Mengundang kita Untuk melakukan dialog Kita tunggu Respon dari pemerintah Aspek Akan mendukung sepenuhnya Pergerakan dari kawan-kawan Aliansi Pekerja jalan tol Indonesia Dan kita Sudah tahu juga Bahwa teman-teman Di abjati Di abjati Sudah melakukan konsolidasi Sampai ke seluruh riset Seluruh provinsi Yang sudah punya jalan tol Itu sudah dikonsolidasi Jadi ibaratnya Dari Jakarta tinggal Mencet remote controlnya Jika memang mau dilakukan aksi Jadi ini bukan Bukan gertas sambal Tapi kawan-kawan bisa melihat sendiri Bahwa disini ada jasa marga Ada Marga-marga sakti Ada Citra marga Ada JRJ Dan jasa marga itu kan Berapa Total jumlah Kadawannya 10 ribuan Di Surah Indonesia Sekali itu saja Mungkin yang bisa saya tambahkan Mudah-mudahan Pemerintah bisa Merespon positif Statement kita ini Sehingga ada Penyelesaian yang baik Tuntutan kita sebelah sederhana Tolak otomasi di Jalan Tol Tetap pekerjakan Pekerja Di Jalan Tol Tidak ada PHK Sehingga Kalaupun mau ada GTO 1% orang Seperti ketika Kita transaksi di supermarket Itu saja Tambahkan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih